hai oke selamat datang di channel usgaming dan kali ini kali ini saya akan jelaskan fitur-fitur dari game phantom tank dynasty ini ya oke yang pertama itu ini game pay to win gak bang saya rasa balance ya karena disini saya cuman punya satu siluman yang SSR tapi bisa jadi top rank di sini ya sedangkan yang dibawah saya itu atau yang di atas saya ini punya SSR tiga biji ya sakit sekali ini SSR yang saya punya ini kita lihat di sini rank bantuan yang api yang api itu sampai 900 ini saya asis paling banyak ini di server CBT ini ya Hai tanah ini 800 yang air 800 juga kayu lagi cuman 300 logam 300 sedangkan yang punya saya sampai asis 900 ya apa itu enggaknya kita lihat aja nanti sama item-item yang dijual sama game ini ya ini game sistemnya kayak energi gitu ya recovery nya tuh setiap satu menit tuh nge recovery satu kue mochi ya mancing juga mancing juga pakai kue mochi ya jadi ini tuh regionnya setiap 10 menit ya di sini ada macam-macam dungeon ya oke untuk dungeon di sini ada elemen training elemen training ini berubah-ubah elemennya setiap hari ya jadi drop-upnya itu adalah yang paling utama itu adalah untuk nge-enchant siluman kalian ya atau untuk naikin poin exp dari siluman kalian ya contohnya seperti apa abang contohnya tuh contohnya tuh seperti ini nah ini akan ada seluman yang belum mentok levelnya ini bisa di upgrade pakai kayak kartu-kartu gitu kartu exp gitu dan ini ya ada elemennya kalau api itu bakal bakal lebih berpengaruh buat siluman yang api ya di sini juga ada drop material-material gitu ya contohnya seperti ini material api ini ini ada redflame B sama redflame Hai gunanya apaan bang gunanya tuh buat naikin skill level juga ya ini bisa kita buka di sini lalu kita naikkan atribut pasifnya pakai itu tadi ya pakai A di sini masih minta redflame C jadi saya harus grinding-grinding lagi ya ya ini game grinding ya game grinding tapi bisa di auto-in ya autonya di mana bang kalau kalian mau auto kalian bisa ambil di settingan battle kemudian ambil di sini ya ini manual dan ini auto ya saya sarankan pakai yang manual aja ya kalau kalian mau grinding pakai yang auto ya apalagi untuk ngeluarin skill work-nya ya write-nya ya seperti patung ini ini patung buat apa bang bang rupanya itu buat buat naikin level right kalian ya atau silumannya contohnya seperti ini contohnya kalau kita mau upgrade contohnya ini ya kalau kita mau upgrade ini ke level selanjutnya itu kalau kita mau upgrade level Max nya sampai level 80 itu perlu patung seperti ini ya ini ini ada rednya ada red sedang sama red tinggi sama red rendah ya di sini ya kalian bisa dapatkan dropannya disini ya selain untuk XP itu juga bisa drop material skill atau material upgrade seperti ini ya ini punya material upgrade dan ini material skill ya seperti itu ya Oke kita lanjut ke ini ya ke dungeon boss-boss gini nah ini tuh drop material juga tapi ratenya lebih tinggi ya dari yang tadi ini kebukanya kalau kita ngeselin misi ya kalau kita ngeselin misi ini masih ada yang belum kebuka karena saya belum selesaikan misinya ya sebaiknya selesaikan dungeon yang level tinggi ya soalnya XP nya lebih banyak ya Oh saya sudah level 58 disini ya ya saya paling tinggi levelnya sini karena saya selesaikan dungeon yang susah-susah gitu ini level 56 ini asli gila ini orang yang karena dia punya SSR yang banyak ya saya cuman punya satu ya kalau ini dungeon kayak menyelesaikan dungeon dalam waktu 2 menit itu dan monsternya tuh nge-spawn gitu ya dan hadiahnya disini saya rasa kurang menarik ya saya lebih senang dungeon element sama lazur illusion ini ya karena disini dropannya itu bagus buat material nge-spawn seluman kalian ya kemudian kita lanjut ke relaxing ya relax relaxing ya dan disini ada fishing treasure hunt bed dan sama romance ya nah ini belum kebuka ya yang dua ini kayaknya mustahil buat ngebukain fitur di bawah ini karena ini disuruh nge-upgrade rumah ya oke dan ini rumah kita ini kita lagi syuting di rumah ini nah disini tuh bisa kita temui NPC NPC ini ya oh bukan seluman seluman kita ya kalau ada tanda yang serunya itu ada yang ngasih ini dia ngasih hadiah ke kita ya lebih dari lima hari ya karena CPT cuman lima hari gitu saya cuman ngumpulin 10 buah ini ya atau kalian tuh bisa kalian ganti tampilannya ya ini tampilan pedangnya ini bisa kalian pakai aja ini nggak perlu beli ya dan kalau kostum kalian bisa pilih juga ya tapi syaratnya ada syarat punya kain dulu ya beli kain dimana bang beli kain disini ya belinya pakai jet gitu dua jet satu kain ya oke sekarang kita cobain fishing ya Hai ini ada empat tempat fishing gitu kalau di di tempat-tempat ini beda-beda ya ikan ikannya gitu oke kita coba dulu ke apricot dulu ya apricot oke kita udah nyampe nih di apricot dan kita langsung aja ke sungainya ya oh nggak ada orang ya oke kita langsung aja mancing disini ini tuh mancingnya mirip sama era Hunter soul ya ya mirip sekali ini nih ikan 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 ada makanan gitu sama kayak ngomong-ngomongnya juga sama ya acara gameplay ikannya juga sama ya gameplay mancing ya oke dapat snapper terima kita coba mancing lagi dan ini tuh ikannya bisa dijual ya nanti kita jelaskan nanti kita jelaskan oke dapat ikan lagi dan disini nggak ada sepatu ya ada sepatu kulit hal deran tuh kan sering dapat sepatu ya dan sepatunya bisa di ini ditukarkan ya ya ini disini ikannya bisa ditukarkan juga ya nah ini kita lihat kita dapat udang sama ikan merah ya dan kalau kita mau ganti tempat bisa aja ya nah yang beda cuman ikannya ya lalu gimana cara jualnya bang ini bisa dijual kita ambil aja jual disini lalu kita akan ditelepar ke kota siluman ya oke kita udah nyampe ini di dimensi ya dimensi dan disini tuh ada NPC buat jual ikan gitu oke ini dia NPC nya ya ini kucing ada di atas kura-kura ya oke aku ingin jual ikan nah disini kalau kita jual ikan kita bakal dikasih imbalan kayak yang ini yang kayak batu warna putih nih ya sama koin sama koin ya oh 6.000 koin lumayan ya dan koin ini berapaan bang nah kita kan habis jual ikan ya dan ikan tuh bisa kita pakai buat beli beli ini ya nah saya sarankan beli kado gitu ya kita beli kado buat NPC-NPC kita buat siluman-siluman kita ya sebelum itu sebaiknya kita ke rumah dulu oke kita rumah dulu oke udah nyampe di rumah dan sebaiknya kita beli kado dulu ya nah kita beli kado misalnya ini ya beli ini dulu oke dan ini juga ada makanan ini tuh bedanya cuma energinya saja ya oh ini si mochi mau ngajak main nih kayaknya oke ini ada fitur tambahan gitu ya dan sekarang ada kayak minigames gitu di sini mochi ngajak kita main kucing-kucingan ya kita ada suruh menemukan dia dia semak-semak ini saya sering sekali ini kalah sama si mochi ini susah ini nemuin dia ini dia ini tak dimana ini mainnya tak dimana ini ini kamu semakin jauh dengan mochi dia hantar dimana ini hehehe waduh ini kayaknya nggak ketemu ini oh ketemu juga ya hahaha rupanya dia main di sini ya ya itu ada prinsipnya kalau kita main sama isiluman kita itu imbarannya dapat prinsip ya oh dapat titel juga oke kita lihat sini kita lihat sini silumannya dan ini ada prinsipnya juga ya ini ini ada prinsip ini ada tiernya juga ya kalau kita berhasil capai tier-tier itu kita dikasih reward tuh reward imbalan sesuai levelnya ya buat naikin romes gimana bang buat naikin romesnya itu kalian bisa ajak main seperti tadi sama ngasih hadiah ya oke kita coba kasih hadiah ke mochi ya mochi tadi mana ini kayaknya dia udah balik lagi tuh oke ini dia ah kita coba kasih hadiah ya kita coba kasih air beras oh masih udah limit ya oh saya sudah ngasih dia terlalu banyak ini kayaknya saya kasih yang kelinci ini bisa nggak ya hmm kasih kado kasih makan kok bisa ya jadi ah limitnya cuma versi luman gitu ya tier 2 harus sampai 2000 oke kita kasih dia banyak-banyak ya oke kasih dia banyak-banyak oke sudah oke ini naik sekitar 100 poin ya ya gitulah naikin romes ya itu tadi piecing ya nah jadi piecing itu kalian bisa pakai buat beli ini ya beli hadiah ya selumah itu punya energi juga ya hmm contohnya seperti ini ya di sini kan ada hati merah sama hati oren ya lebih detailnya kayaknya kita pakai piecing aja biar kelihatan ya ini energinya penuh gitu kalau energinya kurang kalian tinggal kasih aja makanan ke dia ini ya belinya yang tadi ya belinya di market tadi ambil sini ya dua ini tuh buat nambah energi si suluman kalian ya ya jangan sampai kelaparan ya suluman kalian seperti itu ya oh dia ada dia lagi nih oke kita coba treasure hunt ya treasure hunt kita coba di sini ya oke ini kayaknya lebih banyak di sini ya tapi kita coba yang ini aja karena tempatnya lebih beda ya oke dan ini ada tampilan kayak bulletin gitu kayak kompas gitu ya oke kita dekatin ya nah itu itu udah mulai oke dan treasure di sini gampang ya kita nggak perlu map kita cuma perlu kue mochi aja buat ngegali treasure nya ya oke kita dapat apa ini hmm jelek ya kita coba aja dulu hmm ya di sini disuruh appraisal appraisal ya appraisal itu buat ngebukain hmm ini ngebukain treasure ini artakaruni oke sudah dan ini ada NPC NPC yang lain atau suluman ya hanya gunanya itu buat ngebukain treasure tadi ya hmm kita harus mulai dari yang anak kecil ini dulu lalu kita next ke sini hmm oke kita coba buka ya hmm sering sering appraisal itu tergantung dari treasure nya ya kalau treasure nya itu treasure tinggi ini itu bakal ngebukain hmm hmm NPC yang lebih banyak ya hmm ini kayak para ahli nya gitu ya hmm oke udah kita lihat kita lihat kita dapat apa ini haha baru itu ya oke kita lanjut lagi ya sekali gali itu butuh enam kue mochi ha ha dapat ini ya kayaknya jelek di sini ya hmm dan kita pindah aja ke tempat yang lain hmm mungkin di perang pasir ini keli ya hmm hmm ada gak ya itu kita coba aja bisa berubah ya bang yang ngikutin ya bisa diubah hmm kalau kita mau hmm kita coba ini maka yang ngikutin kita adalah si mochi ya nah seperti itu ya oke kita coba treasure ke tempat lain aja ya hmm kita coba treasure ke apricot aja ya hehehe kayaknya lebih gampang di apricot itu ya oke kita gali di sini oke ini kita dapat peti hmm nanti kita bisa bongkar ya bongkar pakai NPC-NPC yang tadi ya oke seperti ini ya ini tuh ada kayak pilihan-pilihan gitu ya seorang tentara menatapmu dulu aku mendapat pangkat tapi aku sudah lupa bisa bantu aku kapten kumandan kapten ya hmm ya kapten emas oh kalau kita dapat kalau kita betul ya jawabannya kita dikasihkan dia kalau salah gimana bang kalau salah kita bakal dikutuk gitu ya oke kita lanjut lagi ke fitur bed ini tuh mandi bareng gitu ya tapi di sini hmm mandinya gak bisa sama player ya cuman sama siluman-siluman gitu oke dan kita coba undang ini ya dia butuh brown liner kita coba beli ini lalu kita cobain ya oke kita undang dan mandinya dimana bang mandinya tuh di tempat itu ya tempat rumah kita tuh kan ada pemandian gitu hmm oke kita udah ngirim ngirim undangan gitu ya ke NPC nya ya oke dan kita nyampe rumah lagi dan kita langsung aja menuju ke tempat pemandian ya hehehe oke ini pemandiannya ambil bed oh perlu aliansi aliansi kita masih satu ya ini hmm macam-macam mandi gitu ya nah ini kita mandi biasa aja ada suasana bisa diganti juga tapi perlu hmm aliansi dulu musiknya juga ada ya topiknya topiknya kealian khusus tempat menenangkan rindu oh oke udah kita setting ya lalu kita mulai mandi ya mandi bareng gitu hahaha ya inilah mandi bareng ya dan sekali mandi dikasih dua aliansi ya oke dan selanjutnya mungkin kita bisa ganti suasana atau jenis mandinya ya hehehe oke ini ngapain ya ini penjelasannya setiap masuk ada dua topik pilihan dan satu topik acak setelah selesai berbincang baik akan selesai itu terlalu lama akan di share setiap milih ada sejumlah benefit cepat mulailah oke dan disini kita disuruh mulai topik ya mungkin ini chat rindu rindu ya hehehe hehehe kakak menurutmu guru rindu aku asyik hehehe hehehe tentu saja bisa waduh aku kadang kembali ke changan guru tidak bilang apa-apa waduh ini obrolan cewek ya hehehe hehehe tapi hatinya selalu rindu aduh paman lu juga pasti sama ya lu ini namanya ya bukan paman dia gitu ya hehehe 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 gurunya masih hidup ya hmm betul pasti begitu ya jangan bilang gurunya udah meninggal ya hehehe yang memang rindu akan selamanya ada oke siap ya itu nampak mood itu sisa topik sisa dua lagi ya dan ini ada lokasi ini dimana ya sisi kolam oh bisa ganti lokasi wah kita pindah dong ke lokasi yang lain oke soalnya kita mulai topik yang hmm tempat menenangkan ya kita coba ini dan ini orang kita ini atau cat kita ini kelihatan kecil ya kakak rumahmu dimana kenapa tidak pernah dengar darimu oh dia nanya rumah kakaknya oh pantesan ah orangnya lebih kecil ya eh lebih besar ya rumahku di selayar tapi selayar itu tempat kerja baik selayar hal memang juga tapi selayar hal itu tempat kerja oh apakah kau pernah dengar tempat yang membuatmu tenang adalah rumahmu dasar bodoh hahaha dibilangin bodoh dong waduh marah ini si kakaknya tapi tetap dapat hati ya oke kita lanjut lagi dan ini sisa satu topik lagi kalau udah habis topiknya kita bakal diusir ya oke kita coba pengorbanan tukang makan hmm big rabbit juga sangat hebat waktu itu bagaimana diterimanya itu saja dengan sihirku yang tiada tanding was kakak sangat hebat aja ya hmm biar aliansinya nambah gitu hehehe matamu bagus oh saling muji gitu ya tapi ngadapi kelinci bodoh itu mana butuh tenaga satu hotel saja sudah cukup hehehe oke dan topiknya udah habis dan kita oh naikin prinsip sama ini ya sama kakak yang tadi ya setengah samudera dan ini dikasih reward makanan hmm ini tuh bisa kita kasih buat kado buat silman-silman kita ya oke ya itulah fitur mandi ya fitur mandi kita lanjut lagi ke fitur dance oke ini saya sebelum nyoba ini fitur dance dan ini hmm belum kebuka ya oke kayaknya itu aja ya penjelasan fitur-fiturnya dan kalau kalian nggak suka job ini kalian bisa ganti aja nih di identitas di karakter kalian nah ini ya dan perlu diingat kalau karakter cewek itu cuma ada tiga tiga identitas ini ya nggak ada paladinnya kalau laki-laki itu ada paladinnya ya oke kita coba sorceress ini ya kita coba ganti sorceress 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 ya dan kalau laki-laki itu nggak ada sorceressnya ya oke ini tempatnya ya bentar kita balik lagi nah ini tutup tempatnya ya nah ini kalau kalian ingat tempat ini kalian bakal bisa ganti identitas di sini ya contohnya ini di botang ini bisa ganti ke geomancer ya dan ini tuh sorceress kalian bisa ganti juga ke sorceress ya dan untuk yang paladin ini nggak bisa karena ini khusus laki-laki ya nah ini ini NPCnya ya sujun dan ini ini yang kita pakai ya ini yang kita pakai itu identitas magistrat magistrat itu yang yang pakai pedang gitu ya pedang yang bisa jarak menengah gitu dan di sini tuh ada 2 2 tier skill gitu ya kalian bisa pakai yang mana yang paling cocok buat kalian ya untuk gameplay saya sudah record itu di video kemarin ya video yang lalu ya ya oke kayaknya sampai sini dulu aja penjelasannya ya dan ini game tuh oh iya kita belum kaca ya oke dan di sini kan kita cuma punya 1 SSR ya oke kita coba peruntungan dulu ya sebelum menutup video ini ya oke ada di sini tuh ada pilihan 1 kali summon sama 10 ya di sini saya akan coba yang 10 kali summon ya karena di sini kalau 10 kali summon itu ada jaminan dapat seal SR gitu ya kita coba aja yang 10 ya oke wah ini udah azan ya oke kita coba summon saya nggak mutar itu wah ini kita cuma dapat seal ini oke dan ini ungu mungkin SR ya SR ya kalau merah itu itu bakal dapat SSR ya ini cuma R ini wah ini kayaknya nggak oke ini ungu ini SR ya SR kalau merah baru SSR ya ini apa nih Demon Dimensity aduh mana ini SSR nya nah cuma dapat ini ya seal ya wah itu lagi dong wah jadi kita nggak hoki lagi ya ya ini tumbal semua ini dan kalau dapat tumbal seperti ini langsung aja ditumbalkan ya ambil ini 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 kan ada-ada 4 fox ya 2 buah ada-ada fox nya lalu ambil skill advance nah ini ya oke oke ya sekian dulu videonya yaitu lah fitur-fitur dari Phantom Tank Dynasty ya dan release nya 2020 ya oke kayaknya itu saja semua pamit dulu that's approaching and see you next time on you